Intro Mengatasi persoalan tingginya tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten tidak bisa hanya mengadalkan industri. Salah satu solusi yang dinilai tepat adalah dengan mengembangkan kewirausahaan. Hal tersebut mengemuka saat fokus grup diskusian tentang problematika ketenaga kerjaan di Banten. Di kantor Harian Umum Kabar Banten, Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 72, Kota Serang, Senin 16 Desember 2019. Kegiatan tersebut diinisiasi ikatan cendikawan muslim Indonesia Orwil Banten, bekerjasama dengan BP Jam Sostek. Hadir dalam diskusi yang dipandu Direktur PT Fajar Pikiran Rakyat Rahmat Kinajar tersebut, antara lain, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banten Al-Hamidi, Deputi Direktur BP Jam Sostek Wilayah Banten Eko Nugrianto, Wakil Ketua Kadin Provinsi Banten Agus R. Wisas. Kemudian Akademisi Untirta Liza Mumtazah, Fadalullah dari Forum Silaturahmi Pondok Pesantren Banten, Ketua DPW Kesatuan Serikat Pekerja Nasional Banten Anas Montafani, dan lainnya. Permasalahan mendasarnya seperti apa, dan disini sudah ada pejabat yang konten, biling sektornya, dan itu yang pertama kita akan dengar itu dari Pak Padis, terkait semua pertanyaan, dan kami berharap ada informasi balik, nanti dari teman-teman yang ada di atas ini, dalam kontek juga kita saling memberikan, masukan untuk kepentingan masalah pertanyaan. yang berbeda dengan saat ini yang ada. Nah yang pertama, kami sampaikan bahwa di Pus Banten ini, memang perbedaan yang berbeda dengan kursi lain. Jadi, kursi Banten ketangga kerjaan ini merupakan hal yang sangat potensif, ya. Jadi, kita melihat bahwa di Banten ini, perusahaan itu yang melaporkan senangkat pentingnya berdasarkan 667 atau satu wajah pelaporkan kekerjaan, jumlahnya sebanyak 15.900. Johana Ridwan, Kabar TV, melaporkan. Terima kasih.